Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong Gubernur Kepulauan Riau agar menggalakkan gerakan tanam cabai. Lantaran harga pangan tersebut kian melambung tinggi di beberapa daerah. Menurut Tito, jika gerakan tanam cabai ini bisa dilakukan, maka setiap daerah mampu memenuhi kebutuhan akan cabai tanpa bergantung dari daerah lain. Ia mencontohkan gerakan tanam cabai di Makassar, di mana masyarakat di daerah tersebut menanam cabai di perkarangan rumah mereka masing-masing. Jadi bisa diaktifkan gerakan tanam cabai yang diinisiasi oleh pemerintah. Banyak yang sudah melakukan, misalnya selatan, di Jawa cukup banyak melakukan gerakan tanam. Ada yang mewajibkan PNS-nya itu tanam, ada yang mendorong TNI. Karena TNI kan banyak kegiatan masuk desa gitu ya. Itu macam lah, gerakan tanam mendorong TNI, Polri. Kemudian di Makassar saya lihat sendiri langsung mereka mau digang-gang itu, masyarakatnya diberikan polipek-polipek, kemudian diberikan bibit cabai, anam, bahkan bisa dijual ke kooperasi. Nah, di Jakarta juga saya lihat ada beberapa wali kota yang melakukan gerakan tanam di daerah, di kampung-kampung itu, dalam gang, di polipek, maupun di pot. Ada juga yang di hidroponi. Karena cabai itu sungguhnya tanaman cepat panen, cepat juga tumbuh, mudah tumbuhnya juga. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengungkapkan pihaknya terus mendorong gerakan tanam cabai di seluruh kabupaten kota serta perluasan lahan tanaman cabai seluas 50 hektare are per tahun. Menurut Ansar, kenaikan harga cabai saat ini tidak lepas dari pasokan cabai yang menipis akibat dampak kekeringan atau El Nino yang tengah melanda sejumlah daerah di Indonesia. Dua tahun yang lalu itu minus per bulan itu 350 ton. Nah, dua tahun ini kan kita buat gerakan tanam cabai, Pak. Nah, terata satu tahun itu 50 hektare kita tambah. Memang dari ke kelompok tani, PKK, kemudian kita ke kebupaten kota, sama bupati memberikan polibank-polibank ke ibu-ibu. Sekarang kita minus memang satu bulan itu hanya tinggal 100 ton. Jadi satu tahun kita masih minus 1000 ton. Nah, tahun ini kita menggerakkan lagi 50 hektare, dan saya kira tahun depan mudah-mudahan kita bisa suasam pada cabai. Hanya problemnya memang sekarang ini problem nasional, karena El Nino, Pak, banyak gagal panen cabai, sehingga pasokan cabai berkurang. Nah, itulah kita selalu lakukan operasi pasar, supaya fluktuasinya tidak terlalu tinggi, gitu ya. Dan ini akan kita kontrol dari waktu ke waktu terus. Insya Allah lah, suatu saat kita akan menuju suasam pada cabai. Dari Batam, Kepulauan Riau, Irvan Fanani, New TV, mengabarkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.